Profil Dara Ayu, pedangdut bahasa Jawa viral hingga ke negeri Malaysia. Usai dikenal melalui duetnya dalam kafer lagu, Satu Hati Sampai Mati, bersama Bajol Ndaru. Nama Dara Ayu semakin terdengar familiar, khususnya di kalangan pecinta musik bergenre reggae dangdut. Gadis cantik yang masih menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jember ini bahkan dikenal sebagai hitsmaker, karena setiap lagu yang dibawakannya di Youtube selalu bertengger di trending dan mendapat viewers lebih dari 1 juta. Lanta seperti apa sebenarnya sosok Dara Ayu dan bagaimana ia mampu mencapai kesuksesannya saat ini? Yuk simak profilnya berikut. Gadis cantik asal Jawa Timur ini memulai peruntungannya di dunia tarik suara sejak bergabung dengan Bajol Ndaru. Lantaran keduanya memiliki ketertarikan yang sama akan lagu dangdut yang kembali dibawakan dalam nuansa reggae. Video musik yang menjadi perhatian pertama kali adalah Satu Hati Sampai Mati, ciptaan Arya Thomas. Video yang diunggah dalam channel Youtube Bajol Ndaru Management setahun lalu itu, kini sudah diputar lebih dari 34 juta pengguna Youtube. Kepiawayan Dara berusia 21 tahun ini rupanya berhasil menarik perhatian sebuah label musik besar di Jakarta, proaktif untuk meminangnya sebagai talent. Agi Sugiyanto, on-air proaktif menilai Dara dan Bajol Ndaru mampu membawa angin segar di industri musik tanah air dengan cara mereka membawakan lagu-lagu lawas yang diaransemen hingga terdengar lebih kekinian. Di penghujung tahun 2020 lalu, Dara Ayu mendapatkan kabar bahagia saat pihak label yang kini menaunginya, proaktif mendapat izin khusus dari Datu Entertainment yang bermarkas di Malaysia untuk membawakan lagu-lagu hits di sana. Tak hanya itu, dikabarkan pula bahwa dua label ini telah melakukan bisnis kolaborasi berkelanjutan. Sampai saat ini, Dara Ayu masih terlihat aktif mencafair lagu bersama Bajol Ndaru yang diunggah di Youtube Bajol Ndaru Management. Pada video terbaru mereka, terlihat Dara dan Bajol mengkofer lagu berjudul Tragedi Taliputang yang dulu sempat dibawakan oleh Cak Bikin dan Wiwit. Dalam jangka waktu kurang dari 12 jam, video ini sudah dilihat lebih dari 90 ribu pengguna Youtube. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!